Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore semua ya temen-temennya sore hari ini di hari Kamis ini tanggal 1 Februari ya welcome to Februari tahun 2024 ya di sore hari ini saya berdata di kawasan Jalan Raya Malang Batu temen-temennya tempatnya di Jalan Raya Karanglo ya ini dan kalau kita lihat ini di depan nampak karoseri terbesar juga yang ada di kota Malang ya ada karoseri Tentrem ini ya nah di hari ini kita akan melihat sebuah bus dari Sumatera juga yaitu PD Paimam ya yang kabarnya ya hari ini akan rilis ya temen-temennya dari karoseri Tentrem Zuni dengan nopin 388 nah oke kita tunggu saja dan tetep-tetep stay di channel Adip FM ini saya sudah berada di dalam karoseri Tentrem ya dan di tepat di depan Zuni dari Putra Paimam Pahimam dengan nopin 388 yang nomor pintunya 388 ini gimana ini mirip dengan bus yang beberapa bulan lalu di keluarkan dari karoseri ya ini ya temen-temen dan ini nampaknya Zuni yang kedua ini sama ya liverynya juga dominasi warna biru dan kuning ini temen-temen ya Nah kalau sepintas ini bus Putra Paimam ini kelasnya eksekutif ya dan ini menggunakan bodi Avanti H8 dan ini nanti akan dipergunakan untuk jalur Medan Bengkulu ya jadi kelasnya net ekonomi Oke ini masih tapi nising ini ya mantap ya untuk logo Putra Paimam menjadi identitas ya di sini dengan warna vintage biru ya ini temen-temennya dan ada gambar ikannya disini menambah kerennya temen-temennya ini dan untuk sasisnya ini menggunakan sasis Mercedes-Benz UHA 1626 temen-temennya nih seperti ini nih sasisnya 1626 air suspensi untuk bagasinya sudah tembus ini Hai keadaan ini masih tahap penyelesaiannya finishing ya dicek-cek yang kurang-kurang oleh kru dan juga dari Tendrem tentunya Oke ini saya berada di bagian belakang dari unit Paimam ini ya temen-temennya untuk di belakang ini juga sama ya ada tulisan eksekutif Medan penggulungan ekonomi nah ini ada lis wampu warna merah dan juga ada gambar ikan Hai dan seperti unit sepuluhnya ini juga kombinasi warna biru agak toskaya dan juga ada biru tuanya disini keretasinya mantap ya oke Mercedes-Benz OH 1626 Avanti H18 ini saya berada di samping kanan dari unit dari Paimam atau putra Paimam dengan nomor video 388 ya Nah kalau menariknya lagi ini ini sudah untuk velgnya sudah menggunakan yang Alcoa ya temen-temennya nih jadi sudah full velg premium Alcoa ini ya temen-temennya Oh nanteng ya temen-temennya ini Pante H8 eksekutif kelas Medan Penggulung ini masih ada beberapa bagian yang dibetulkan lagi Apanti H8 eksekutif kelas Medan Penggulung Oke temen-temennya jadi seperti ini untuk tampilan dari bus PAimam yang nantinya akan mengisi rute Medan Penggulung temen-temennya seperti biasa logo Mercy di bagian belakang atau tepatnya di atas roda bagian belakang ya temen-temennya disini ada juga logo ikan ya ini Pak John dan Mas Nugroho lagi ngecek ya temen-temennya ya 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 oke ya temen-temennya ya demikian video siang hari ini dari dalam karuseri tantrum ya tepatnya di jalan raya Karanglo ya ini ya oke doa terbaik untuk semuanya semoga memberikan berkah untuk PT. Pai Maham tentunya dan juga transportasi darat ya dari kota Malang yang saat ini lagi di Kuih Rujan ya sore hari ini saya ucapkan terima kasih dan apabila kalian suka dengan video saya jangan lupa untuk like comment dan subscribe untuk semua aja saya ucapkan terima kasih salam hati dari kota dingin Malang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh had hilang hingga dan terengMAN Terima kasih.